Terima kasih Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Selamat beribadah semuanya Kereja yang melayani sampai ke pelosok dunia Wujudkan kasih lahir menyatakan perang injil Terbentanglah Tuhan, kami kunjung bertumbuh ria Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan Tuhan jadikan kami pekerja yang takut setia Dan dengan suka cita, memerawat, meni-menirangi Dengan semangat mengerti Kami satu di pelayanan Bernyanyi dan bercerita Untuk kemuliaan alam Tuhan ribu jaksata Jati diri pelayanan kami Akhir dalam berkarya Tuhan Yesus berkawan sejati Dengan semangat mengerti Kami satu di pelayanan Bernyanyi dan bercerita Untuk kemuliaan alam Jalom, selamat hari minggu adik-adik semua Senang sekali Kak JJ bisa menyapa adik-adik semua Dalam ibadah hari minggu pelayanan anak Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti sehat dan suka cita Untuk itu Kak JJ ajak adik-adik semua bangkit berdiri Dan sama-sama kita menyanyi lagu dari Kidung Ceria 129 Ayat yang pertama berjudul Puji Yesus Puji Yesus Puji Juru Selamat Langit bumi Maklumkan kasihnya Haleluya Nyanyilah para malaikat Kuasa hormat Berilah kepadanya Selamanya Yesus 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 gembala kita Siang malam Kita didukungnya Puji dia Beritakan keagungannya Puji dia Mari bernyanyilah Adik-adik semua Dengan sikap doa yang baik Kak JJ mengajak adik-adik untuk berdoa Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur kepadamu Karena engkau pemilik kehidupan kami Yang memberikan kesempatan kepada kami semua Untuk boleh beribadah pada hari ini Kiranya Tuhan memberkati Ibadah pada hari ini Seluruh pujian dan firman Yang akan kami dengarkan nanti Agar semuanya dapat berjalan dengan baik Demi hormat dan kemuliaan Nama Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami berdoa Amin Adik-adik semua bisa dido kembali Adik-adik semua Kita akan membaca firman Tuhan Adik-adik mempersiapkan Alkitabnya Dan pembacaan pada hari ini Terambil dari kitab Yeremia 7 Ayat yang ke-21 sampai ke-28 Melawan ibadah tanpa kesetiaan Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel Tambah sajalah korban bakaranmu Kepada korban sembelihanmu Dan nikmatilah dagingnya Sungguh Pada waktu aku membawa Nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir Aku tidak mengatakan Atau memerintahkan kepada mereka Sesuatu tentang korban bakaran Dan korban sembelihan Hanya yang berikut Inilah yang telah kuperintahkan Kepada mereka Dengarkanlah suaraku Maka aku akan menjadi Allahmu Dan kamu akan menjadi umatku Dan ikutilah seluruh jalan Yang kuperintahkan kepadamu Supaya kamu berbahagia Tetapi mereka tidak mau mendengarkan Dan tidak mau memberi perhatian Melainkan mereka mengikuti Wancangan-wancangan Dan ketergilan Hatinya yang jahat Dan mereka memperlihatkan belakangnya Dan bukan mukanya Dari sejak waktu nenek moyangmu Jahat dari pada nenek moyang mereka Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka Segala perkara ini Mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka Mereka tidak akan menjawab engkau Sebab itu katakanlah kepada mereka Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka Dan yang tidak mau menerima penghajaran ketulusan Mereka sudah lenyap Sudah hapus dari mulut mereka Tema cerita pada pagi hari ini Aku anak yang berbahagia Selamat pagi adik-adik Senang sekali Kak JJ bisa membawakan cerita pada pagi hari ini Untuk adik-adik kelas TK Bagaimana adik-adik? Sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Yuk kita duduk manis Dan mendengarkan dengan baik cerita firman Tuhan pada hari ini Kak JJ mau tanya nih sama adik-adik Siapa yang suka makan coklat? Wah banyak nih yang senyum-senyum Ada yang langsung angkat tangan Ada juga pasti yang langsung jawab dari rumah Saya kakak, saya kakak Coklat itu enak ya adik-adik Kalau adik-adik sudah makan coklat Pasti mama mengingatkan adik-adik supaya apa? Iya supaya jangan makan banyak-banyak Terus apa lagi ya? Iya mama juga pasti ingatkan adik-adik Supaya minum air putih Dan jangan lupa gosok gigi Supaya apa? Iya betul Supaya adik-adik tidak batuk dan tidak sakit gigi Tapi kadang-kadang adik-adik tidak mendengarkan Apalagi kalau sudah asik makan coklatnya Akhirnya ada adik-adik yang sakit gigi Nangis sama mama karena gak tahan dengan sakitnya Hmm pasti rasanya gak enak Adik-adik juga jadi gak ceria kan kalau lagi sakit gigi Artinya apa? Nah adik-adik harus dengar-dengaran Dan mengikuti perintah dan perkataan mama Supaya apa? Iya supaya adik-adik tidak sakit Tidak nangis Dan tentunya tetap berbahagia dan ceria Nah cerita Alkitab pada pagi hari ini Menceritakan tentang bangsa Israel Yang adalah bangsa pilihan Allah Mereka hidup penuh berkat yang melimpah Dan senantiasa dijaga oleh Tuhan Allah Namun tentunya mereka harus mendengar perintah dan aturan Harus hidup taat dan setia Contohnya Rajin beribadah hanya kepada Allah saja Menghormati orang tua dan sesama Serta tidak berbuat jahat Akan tetapi Bangsa Israel mengabaikan perintah dan aturan itu Mereka tidak mau mendengarkan Dan bahkan melanggar apa yang Tuhan Allah perintahkan kepada mereka Untuk itulah Nabi Yeremia hadir dan diutus Tuhan Untuk mengingatkan bangsa Israel Supaya mereka menyesali dan tidak melakukan lagi perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan Mereka mengabaikan teguran dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia Tuhan marah dan kecewa kepada bangsa Israel Akibatnya mereka harus menanggung hukuman Menjadi menderita dan sedih Tidak lagi merasakan kebahagiaan Adik-adik Kita diingatkan bersama Agar tidak mencontoh bangsa Israel Yang tidak mau mendengarkan Dan tidak mau memberi perhatian kepada perintah Allah Jika kita tidak taat dan tidak mau mendengarkan Maka akan membuat hidup kita tidak berbahagia Untuk dapat hidup berbahagia Atau hidup dengan senang dan ceria Adik-adik semua harus mau mendengarkan Dan juga harus taat pada perintah Tuhan Allah Caranya bagaimana adik-adik? Sangat mudah Adik-adik harus mendengarkan dengan baik Apa yang dikatakan dan dinasehatkan oleh Mama, Papa, Oma, Opa, Ibu, Guru, dan Kakak Layan Nasihat untuk rajin belajar Rajin mengerjakan PR Rajin makan sayuran Rajin mengikuti IHMPA Tidak main game atau main HP terus-terusan Sampai lupa tidur siang atau lupa belajar Sayang kepada adik dan kakak Bantu opa dan oma Bantu teman-teman yang kesulitan Dan masih banyak lagi contoh baik yang lainnya Itu semua hal-hal yang selalu disampaikan kepada adik-adik Jangan bosan-bosan yang mendengarkan Apalagi berpikir untuk melanggar atau tidak taat Jika semuanya adik-adik dengarkan dan lakukan dengan taat Maka adik-adik akan selalu berbahagia, suka cita, dan ceria Adik-adik pasti punya banyak cerita tentang bagaimana adik-adik yang taat Dan dengar-dengaran pada nasihat Mama, Papa, Ibu, Guru, dan Kakak Layan Dan juga cerita kalau adik-adik tidak mau mendengarkan dan tidak taat Adik-adik bisa merasakan manfaat dan kebahagiaan Apabila adik-adik taat dan mendapatkan akibat Yang membuat adik-adik sedih apabila tidak mendengarkan dan tidak taat Tentunya kita semua ingin hidup berbahagia bukan? Untuk itu, mari kita terus mendengarkan dengan baik Perintah Tuhan serta hidup taat Sampai disini cerita Kak JJ Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Aktivitas pada hari ini Jalan mana ya yang harus dilewati Supaya menemukan perintah Tuhan Yang disimbolkan dengan gambar gereja Tolonglah temanmu untuk dapat menemukan jalan menuju firman Tuhan Ayo kita lihat jalannya Wah sudah sampai Terima kasih untuk semangat adik-adik dalam aktivitas hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa Adik-adik semua mari dengan penuh sukacita Kita memberikan persembahan Dan adik-adik bisa minta bantuan oleh orang tua Mama atau Papa Dengan cara scan barcode yang tampil pada layar nanti Atau bisa juga transfer ke rekening bank Dan juga bisa adik-adik bawa ke kantor gereja Untuk persembahan pada hari ini Kita akan bernyanyi bersama dari Gita Bakti 80 ayat 1 Mari bawa persembahan Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu Dengan hati sukacita Bersyukur padanya Tuhan sudah mencurahkan Kasihnya padamu Mari mengucap syukur Mari mengucap syukur Mulakan Tuhanmu Pujilah namanya Bawalah persembahanmu Dengan sukacita padanya Mulakan Tuhanmu Pujilah namanya Bawalah persembahanmu Dengan sukacita padanya Adik-adik semua Mari kita mendoakan persembahan kita Dan juga doa syafaat Kita satu di dalam doa Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Karena kami semua sudah boleh memberikan persembahan Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami Agar dapat digunakan Untuk pelayanan dan kesaksianmu di muka bumi ini Tuhan tadi kami juga sudah mendengarkan firmanmu Kiranya Tuhan selalu mengajarkan kami semua Baik adik-adik maupun kakak layan Untuk selalu mendengarkan perintah Tuhan Untuk selalu taat dan setia Berkati seluruh kehidupan adik-adik layan Berikanlah kekuatan Berikan juga kesehatan Dalam belajar Bermain dan tumbuh kembang adik layan kami Berkati juga kakak-kakak layan semuanya Tuhan Agar selalu setia dan sukacita Untuk melayani adik-adik Tuhan berkati juga Semua orang yang kami sayangi Berkati mama dan papa Kakak, adik, oma dan opa Serta semua orang Tuhan Agar selalu di dalam tuntunan dan berkat Tuhan Sehingga kami semua boleh saling mengasihi Satu dengan yang lain Terima kasih Tuhan Kiranya Tuhan selalu memberkati Pelayanan Pelkat PA Supaya kami semua kakak layan dan adik layan Boleh bersama-sama dengan penuh sukacita Untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik sekalian Kak JJ mau menginformasikan Kalau minggu depan Ibadah hari Minggu Pelayanan Anak Masih akan dilaksanakan melalui Youtube Sampai jumpa di ibadah minggu depan Adik-adik semua kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini Mari kita semua berdiri Dan sama-sama kita menyanyi lagu yang berjudul Hati Senang di Dalam Tuhan Hati Senang Yaya Hati Senang Yaya Hati Senang Yaya Di Dalam Tuhan Hati Senang Yaya Hati Senang Yaya Hati Senang Yaya Hati Senang Yaya Bersuka Cinta selalu Berdoa senantiasa Ucapkanlah syukur Dalam segala perkara Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa Ucapkanlah syukur dalam segala perkara Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih karena engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami Kiranya Tuhan juga selantiasa memimpin kehidupan kami Seluruh adik layan, kakak layan, orang tua dan semua orang yang kami kasihi Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa, amin Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai Sampai jumpa di ibadah minggu depan, Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!